Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Oke, di video kali ini kami akan kembali membahas seputar film ya Kali ini kami akan membahas 5 film horor yang dilarang tayang di Indonesia Film horor menjadi salah satu genre film yang banyak disukai di Indonesia Apalagi film horor yang kalian tonton tersebut menampilkan sejumlah adegan yang menyeramkan, vulgar, atau brutal sekalipun yang mampu membuat kita semua ngilu Namun, sebenarnya ada suatu masalah yang harus dihadapi oleh film horor yang menampilkan adegan seperti itu Tidak lain tidak bukan, yaitu pencekalan alias dilarang tayang Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah 5 film horor yang dilarang tayang di Indonesia Ya, film horor yang baru saja kemarin-kemarin kita buat videonya buat kalian Buat video alur ceritanya ya guys Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek di tombol i di atas, oke? Jadi, film horor yang satu ini memfokuskan ceritanya pada seorang wanita yang memiliki kelainan bernama Vagina Dentata Atau Vagina yang memiliki gigi Hal ini membuat para pria hidung belang yang mencoba memperkosa sang cewek tersebut hingga tewas Dengan keadaan alat pita mereka yang terpotong oleh Vagina bergigi tersebut Melihat plot atau alur yang bikin ngilu serta pulgar tersebut Maka, gak mengherankan apabila Tid dilarang tayang di Indonesia Faktor yang membuat film horor ini dicekal oleh beberapa negara termasuk Indonesia Secara garis besar adalah dari segi jalan ceritanya Tema yang diangkat dari Antikris dianggap mengolok-olok agama tertentu Tidak usah saya jelaskan guys Mungkin kalian bisa ngelihat dari judul ya Kenapa film ini dilarang tayang Judulnya aja udah Antikris Pocong Alasan film horor Pocong yang pertama dilarang tayang di bioskop tanah air adalah adegannya yang terlalu mengerikan serta vulgar Mulai dari adegan kekerasan terkait kerusuhan 1998 hingga momen pemerkosaan yang ditampilkan secara brutal Menurut Monty Tiwa, adegan tersebut gak bisa dihapus semata-mata untuk menghindari sensor Karena sangat berperan penting bagi jalan cerita filmnya Suspiria merupakan salah satu film horor yang menggabungkan unsur supranatural dan seni di dalamnya Kisahnya berfokus pada sebuah perusahaan baru di bidang sanitari yang dihantui oleh kegelapan Oh ya guys Terlepas dari ulasannya yang cukup negatif Serta diceka di beberapa negara Suspiria mendapatkan tayang pada festival film tertua di dunia Yaini festival film Fennice I speed on your graph I speed on your graph bahkan sudah dipasang di beberapa bioskop tanah air posternya ya Namun pada akhirnya film garapan Stephen R. Monroe tersebut gak berhasil lulus sensor dari LSF Indonesia ya guys Alias lembaga sensor film Pasalnya, film ini menampilkan sejumlah momen yang kegi Serta ada juga adegan telanjang dan pemerkosaan secara frontal Buat kalian yang belum tahu I speed on your graph merupakan remake dari film horor kontroversial Jadwal dengan judul yang sama Rilisan pada tahun 1978 Oke guys Itulah 5 film horor yang dilarang tayang di Indonesia Karena berbagai macam unsur di dalamnya Jika ada daftar film lain yang harus kita bahas atau mau request Bahas apapun silahkan tulis di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita tentunya See you next video And stay kukulutus